bismillahirrohmanirrohim ini dia padi ciherang jumbo oke mbak Nurul setelah selesai memanen atau ngariknya kita langsung numpuk kita tumpuk bareng-bareng ayo mbak masa dilempari hati banget kelihatan ini cewek kita lagi belajar bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin Channel untuk cerita hari ini kita ceritanya mau manen padi ciherang jumbo bersama anak dan istri pokoknya bersama keluargalah kita mau acaranya manen padi ciherang jumbo ini tanaman yang kemarin kekeringan pas-pas tu tanam alhamdulillah sampai hari ini panennya lumayan bagus ini sudah layak untuk dipanen sudah berumur 90 hari oke mbak Nurul siap? ikut manen? mama juga? oke tapi sebelum kita lanjutkan untuk manennya jangan lupa ya buat yang baru gabung dukung kami Muhammad Amin Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel buat yang sudah dukung kami selama ini kami usahkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan kalian tanpa dukungan kalian gak mungkin channel kami bisa seperti sekarang ini oke dan satu lagi info dari kami Muhammad Amin Channel buat teman-teman para subscriber kami yang suka dengan video-video religi atau video-video islami kami sekarang punya channel baru khusus untuk video islami seperti dakwah islam hiburan religi dan lain-lain kalian bisa ikuti channel kami channel terbaru kami dan dukung juga ya channel kami ini channel kami media islam channel itulah channel terbaru kami dukung kami di media islam channel kami oke bisa juga nanti kalian lihat di dekrepsi video ini linknya untuk channel kami yang terbaru yaitu media islam channel dan bisa juga lihat video-video nya yang di pocok atas ini klik di video yang direkomendasikan itu salah satu video di media islam channel oke mari kita lanjutkan untuk memanennya padi ciherang jumbo yang berumur 90 hari oke oke mari kita lanjutkan untuk memanennya kita pakai lengan panjang dulu biar enggak gatel gitu tuh anak kita mau belajar bertani mbak Nurul ini dia padi ciherang jumbo mbak Nurul lagi belajar bertani ikut manen juga nih kemarin udah belajar matun terus belajar nyemprot sekarang belajar manen nih ya namanya belajar satu rumpun satu kres enggak bisa dua berapa rumpun itu setelah selesai memanen atau ngariknya kita langsung numpuk kita tumpuk bareng-bareng ayo mbak selesai menumpuknya kita siapkan lokasi untuk merontoknya nanti untuk lokasinya kita bersihin dulu ini biar nanti ini biar nanti alatnya enggak rusak kita ratakan dulu nih bekas koron paginya ini udah cukup untuk tempatnya nanti merontoknya nanti alatnya enggak rusak kita tumpuk kita sudah manen satu bagian yaitu satu kotak ini sawah kita luasnya 100 ubin atau 1400 meter kita jadikan 3 kotakan kotakan pertama kita yang manen kotakan kedua ini dipanen oleh adik saya dan kakak ipar saya mari kita lihat action mbak ini padi ceherang jumbo di pinggir jajar legowo nya bagus banget kan persis di pinggir pematang kayak gebet ini di pinggir pematangnya sama kan kayak di jalur jajar legowo ini saudara lagi pada ikut manen kita manen satu kotak aja yang dua kotak buat saudara ini di pinggir pematangnya mantap ini kita tanam jajar legowo ini 6 baris kita kasih jajar legowo 6 baris kita kasih jajar legowo ini untuk jalur jajar legowo nya persis di pinggir pematang ini ini jalur jajar legowo nya sampai gak kelihatan saking sugurnya tanaman padinya ini jarak jajar legowo nya 60 cm aslinya kita tanam 30 cm tapi karena dijabut satu untuk jalur jajar legowo ini ini yang tengah dulu dijabut pas tanam kita pindah ke sebelahnya seperti ini ibaratnya nih ini yang tengah sini kita jabut kita pindah ke sebelah kirinya atau sebelah kanannya seperti ini biar jalurnya agak resak-resakan tapi tetep tumbuh dengan normal ini tetep bagus nih jalur jajar legowo nya seperti di pinggir pematang ibarat orang jawa bilang nih kalau pinggir pematang itu gebet nya ini untuk melihat video lengkap cara bertanam badi jajar legowo seperti ini bisa klik di botok atas di video yang direkomendasikan oke ini kan yang di pinggir pematang seperti ini ini punya tetangga yang tanamnya terlalu jauh jaraknya dengan tanaman kita jadi punya kita udah dipanen punya tetangga masih seperti ini ini punya kita padi ceherang jumbo siap dipanen ini lagi pada dipanen oke Alhamdulillahirrabbilalamin ini semua panenan sudah dikumpulin sudah ditumpuk seperti ini kita lanjutkan untuk merontoknya tapi dengan alat manual gak pakai mesin ini alat sederhana tapi hemat gak perlu beli bensin oke 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 ini 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 kita lanjutkan untuk merontoknya dengan menggunakan alat manual seperti ini 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 lihat ini ini kamu sedikit aja kan belajar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lagi melatih anak kita biar kita tani ini ini salah kita sawah sini ini ini besoknya sudah bisa ditanamkan kacang hijau ini kan panen musim kemarau jadi enak nih gak perlu pakai kayak tadi pakai jerami yang pas manen padi yang lain tadi kan ada itu lah lumpur jadi kita pakai jerami untuk dasarnya di sini enak langsung gelar aja di pesawahan nih enak kan itu mbak nurul lagi belajar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman mas bukan terima kasih Oke, senai pun. Ah, ini hari ini orang-orang panggil. Alhamdulillah selesai sudah kita merontoknya dengan alat manual kita tinggal ngarungin lalu kita pulang selesai sudah untuk manen badi hari ini ayo kita karungin oke mbak nurun karungin Oke, selesai sudah acara hari ini yaitu manen padi varietas Ciherang Jumbo. Ini saya sekeluarga sudah kompak memanennya. Ini anak saya Mbak Nurul sampai ikut manen belajar bertani. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Dan terima kasih juga yang sudah dukung video-video kami dan dukung di channel kami Muhammad Amin Channel. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa ya dukung kami Muhammad Amin Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel. Oke, akhir kata kami Muhammad Amin Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Ciao.